Intro Masih bersama kami pemirsa di Bincang hari ini Tak terasa sudah dua segmen nih kita berbincang banyak bersama Pak Hendi ini Terkait dengan bagaimana nih ya Sengketa dari Lahan Situ Ranca Gede Dan tentunya di segmen ini nih kita masih ada pembahasan yang lain nih Pak Nah salah satunya nih Pak ya sebagai kuasa hukum Pak Kalau tadi kan Bapak di segmen sebelumnya juga bilang Sebenarnya gak ada ya hal-hal yang penyelesaian sulitnya gitu kan Ini tadi kembali lagi kepada pemerintah bagaimana cara membuktikan ya Kevalidan dari kepemilikan Situ Ranca Gede Kalau memang-memang pemerintah itu benar pemiliknya ya Pak ya Tantangan lagi nih Pak selaku kuasa hukum Apa? Alhamdulillah saat ini kita mengalir saja Mengalir aja ya Pak ya Jadi normatif saja Kalau sepanjang pemerintah provinsi Banten dan pemerintah kabupaten Serang Masih tetap ada pendiriannya Bahwa itu tanah tersebut adalah tanah negara Kami juga tetap ada pendiriannya Bahwa tanah itu adalah tanah warga Baik kemudian bagaimana Pak selaku kuasa hukum ini menangani tantangan tersebut ya Pak ya Dan kemungkinan adanya intervensi dari pihak-pihak lainnya Gimana Pak cara mengatasinya? Ya kalau kita sih pada prinsipnya kita sidang itu bukan satu dua kali Oke Yang kemudian Ya Alhamdulillah sepanjang itu kita di posisi yang benar Koridor yang benar Kenapa tidak kita tetap maju Oke karena ini sama-sama memperjuangkan satu hal yang benar ya Pak Ya di samping itu juga hak kepentingan hukum Masyarakat harus tetap dikedepankan Gitu karena pada prinsipnya hukum tertinggi adalah hukum masyarakat Oke Jadi artinya masyarakatnya harus tetap diperjuangkan harus kita bela Gitu karena kita anggap itu masyarakat benar Bukti kepemilikannya kami tetap maju Walaupun nanti ke depan seperti apa intervensi kita tidak tahu Kita tetap maju Kita tetap maju dan juga mengalir aja ya Pak ya Dengan adanya bukti-bukti yang memang sudah di kantong ya Pak ya Tetap percaya diri Karena sudah jelas dikatakan di peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2020 Tentang pengelolaan hak milik negara Hak milik daerah Hak milik daerah di PP 8 tahun 2020 Kemudian di peraturan menteri nomor 19 tahun 2016 Jadi disitu harus bisa dibuktikan dong Pengelolaan milik negara itu Milik daerah itu Daerah yang mana Oke Kemudian harus data pendukung apa yang tadi saya sampaikan Harus ada data pendukungnya Kalau kami kan jelas ada peta rinciknya Ada letter Cnya Ada catatan di HKPnya Ada SPPTnya Kemudian ini hak turun-temurun dari Bapaknya kemudian dari kakeknya diturunkan ke bawah Gitu kan Ini hak mulayat Pasal 3 itu Undang-undang pokok agraria Kemudian hak turun-temurun hak milik Pasal 20 Undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960 Harus jelas dong Jadi pada prinsipnya Kalau memang ini Adanya sebuah Tanah yang dikatakan itu Tanah negara Harus ada pengelolaan Pengelolaan milik daerahnya yang mana Mana data pendukungnya Agar kami juga Lebih jelas Lebih paham Kalau memang itu Tanah negara Kami dipersalahkan Mana pembuktiannya Baik ya Pak ya Terlepas dari tadi Kalau memang betul gitu ya Pemerintah ini memang Memiliki haknya ya Pak ya Tapi tadi yang paling penting adalah Kan sudah diatur tadi Di peraturan pemerintah Diatur juga di peraturan menteri Gitu kan Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2020 Teraturan menteri Nomor 19 tahun 2016 Tentang pengelolaan hak milik Daerah gitu Ya silahkan dibuktikan Lagi-lagi ya bukti ya Pak ya Nah Pak Selain tadi salah satu hambatan Dalam penyelesaian ini adalah Belum adanya bukti Dari pihak sebelah Atau dari pihak pemerintah nih Pak ya Iya memang Terkait dengan klaim yang ada Nah kemudian Pak Ada enggak Regulasi Ataupun kebijakan pemerintah lain nih Pak Yang menjadi hambatan Penyelesaian Dari sengketa Situlahan rancagede ini Ya sebetulnya Kita kan Belum Dalam hal ini Sidang itu kan Belum dalam pokok perkara Oke Jadi Sidang kemarin itu adalah Sebuah pemeriksaan berkas Yaitu surat kuasa Dan kemudian Nanti akan dilanjutkan Di tanggal 10 Juli Di 10 Juli ya Pak 10 Juli sidang kembali Karena kemarin Ada beberapa pihak Yang tidak hadir Dan yang kedua Yang tidak dianggap hadir Yang tidak dianggap hadir Ya jadi Tidak dianggap hadir itu Misalkan begini Jadi antara modern Dengan pokokan itu Satu pengacara Satu kantor hukum pengacara Yang kemudian Tidak ada surat kuasanya Belum Masih dalam proses Maka dianggap tidak hadir Dianggap tidak hadir Walaupun memang ada Kuasa hukumnya Terus kemarin pun Memang ada Dari kuasa hukum Ataupun Kalau saya lihat sih Kemarin itu bukan kuasa hukum Tapi Orang legal ya Orang birah hukum mungkin Nggak tahu itu kuasa hukum Atau orang birah hukum Yang jelas mengatasnamakan Dari kuasa hukumnya PJ Gubernur DPKAD Terus kemudian Karena DPKAD BPKAD Belum Melihatkan Atau memperlihatkan Bukti legalitas Surat kuasa Maka Dianggap tidak Hadir Gitu Dan Kalau BPN Tidak hadir sama sekali Tidak hadir ya Ya Kanwil BPN Padahal itu penting ya Pak ya Kehadirannya Untuk bagaimana nih Cara menyelesaikan Persoalan dari Sangketalahan situ Raja Gede Meluruskan fakta-fakta yang ada Yang masih terus bergulir ya Pak ya Yang membuat resah Yang membuat resah Betul Pak Membuat resah ke masyarakat Seperti ini banyak Pak Sempat juga kan didemo ya Terkait dengan situ Raja Gede ini Jadi Kalau saya anggap Pak Ini memang Membuat resah Benar Saya setuju Membuat resah Membuat gaduh di masyarakat Ya Betul Yang kemudian Belum dapat dibuktikan Secara valid Jadi Masing-masing pihak ini Saling mengklaim Tapi Tadi ada yang Buktinya memang kuat Ada yang masih Cuma sekadar omong Ataupun Itu ya Pak ya Kurang dari buktinya Sekali lagi Tadi dikatakan Bukti Kenapa bukti Karena di dalam hukum itu Bukan hanya sekedar Untuk disampaikan Di ungkapan Tapi dibuktikan Baik Nah Pak Gak kerasa Pak Sudah tiga segmen Kita ngobrol Selama 30 menit ya Pak Ini kalau bicara tentang hukum Memang tadi ya Kita juga udah Bapak juga mengeluarkan Statemen-statemennya Dan juga tadi Ada pasal-pasal Yang disertakan Untuk memperkuatnya Terkait dengan Argumentasi yang tadi Sempat dikemukakan Dan kita juga berharap Semoga Sekitar dari Lahan situran Cegede ini Dapat Segera terselesaikan Dan nanti kita akan nantikan Di 10 Juli ya Pak 10 Juli Untuk sidang lanjutannya Mudah-mudahan Semua pihak hadir Nah Semua pihak hadir Dan ini juga segera Terselesaikan Tahapannya masih Tahapan mediasi Masih tahapan mediasi Belum ke pokok perkara Belum ke pokok perkara Nah baik Kita akan nantikan Nanti biasanya Pak Di 10 Juli Pasti ada berita-berita yang muncul nih Pak Dan semoga Berbagai pihak ini Dapat bekerja sama dengan baik ya Pak Dapat berkomunikasi Dan tadi Bagaimana cara Menyelesaikan duduk perkara Yang ada Pak Untuk menutup nih Pak Perjumpaan kita hari ini Kasih closing statement Pak Kepada pemirsa Setia Sultan TV Terkait dengan tema Kita hari ini Sengketa Lahan situran Cegede Dan juga Manajemen Aset provinsi Yang buruk Silahkan Pak Jadi kesimpulannya Saya berpesan kepada Masyarakat halayak umum Semuanya Jadi sepanjang itu Memiliki bukti yang kuat Yang valid Berdasarkan data fisik Dan data yuridis Maka Maju Jangan pernah mundur Karena pada prinsipnya Hukum harus wajib dibuktikan Sebagai mana Yang saya utarakan tadi Pasal 18 1865 KUH Perdata Pasal 163 HIR Dan Junto Pasal 283 RBG Siapa yang menyatakan Sesuatu hak Harus dapat membuktikan Ada asas hukum Perdata Ektori Incombit Probatio Siapa yang mengugas Harus bisa membuktikan Maka kita buktikan Secara data valid Data yuridis Data fisik Secara Konferensif Baik Terima kasih Pak Handy Atas waktunya Kita berbincang Hampir setengah jam Lebih nih ya Pemirsa Di Sultan TV Dan tentunya Pak Semoga Tidak kapok datang Ke Sultan TV Kita akan ngobrol Mungkin di pertemuan Lain kali Sehat selalu Bapak Dan semoga Nanti Terkait dengan Seketa ini Segera Usai Baik Saya tutup terlebih dahulu Pemirsa Setia Sultan TV Demikian tadi Perbincangan kami hari ini Bersama Bapak Handy Effendi SHMH Yang juga merupakan tim MYP dari Law Firm Semoga Apa yang tadi kita bicarakan ini Dapat bermanfaat Dan juga berkelanjutan Amin Saya Raud Lohrida Dan juga kru yang bertugas Pada hari ini Mengucapkan terima kasih Pamit undur diri Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton